Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Sylvia Noviana Nugraimi Guru Sosiologi di SMA Negeri 14 Garut Kali ini kita akan membahas materi sosiologi kelas 10 Bab 4 mengenai rancangan penelitian sosial Sebelum kita lanjut pada pembahasan Jangan lupa untuk like, subscribe Dan komen serta share video ini sebanyak-banyaknya Tetap terus dukung channel ini Supaya bisa berkembang dan terus memposting video materi sosiologi lainnya Yang menarik dan bermanfaat Untuk informasi bahwa pembahasan kali ini Saya ambil dari buku miliknya Kun Mariyati dan Juju Suryawati Buku Sosiologi Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SMA atau MA kelas 10 Diterbitkan dari ESIS Hak cipta milik Erlangga Jadi kalian bisa mencari referensi lainnya Apabila dalam slide ini Dalam video ini Masih kurang lengkap pembahasannya Nah untuk selanjutnya Tujuan pembelajaran setelah mempelajari Mengenai rancangan penelitian sosial Diharapkan pesertidik mampu Mendeskripsikan proses berpikir dan penelitian Kedua Menyusun rancangan penelitian sosial budaya Ketiga Menentukan topik atau masalah sosial dan budaya Sebagai fokus penelitian Kemudian yang selanjutnya Menentukan pendekatan penelitian Dan memilih subjek penelitian Sebagai sumber data dan informasi Serta mengumumkan data Yang sesuai dengan masalah atau fokus penelitian Jadi pada dasarnya Ketika kita hendak melakukan penelitian sosial Kita perlu merancang terlebih dahulu Apa saja yang kita perlukan Saat nanti melakukan penelitian sosial Jadi jangan sampai Ketika kita mau melakukan penelitian ini Asal-asalan Kemudian tidak tahu arah Melebar kemana-mana Yang pertama perlu kita ketahui adalah Proses berpikir dan penelitian Bahwasannya dalam penelitian Memerlukan proses berpikir Atau penalaran Dimana penalaran ini adalah Suatu proses berpikir Untuk memperoleh kesimpulan yang logis Berdasarkan fakta yang relevan Dengan kemampuan bernalar Yang kemudian dikomunikasikan dalam bahasa Manusia mampu menemukan pengetahuan yang benar Jadi ketika kita sudah berpikir menggunakan Akal sehat atau kemampuan logis Berdasarkan fakta Bisa dikomunikasikan dalam bahasa Supaya manusia mampu menemukan pengetahuan yang benar Ciri-ciri penalaran itu sendiri ada dua Yang pertama logis Yaitu sesuai dengan logika Akal sehat manusia Kemudian yang kedua adalah Analitis Yaitu bersifat analisis Bahwasannya Semua fenomena Semua penelitian kita Bisa dianalisis Menggunakan akal sehat kita Bisa dianalisa Untuk nanti bisa dikembangkan lagi Menjadi Karya ilmiah Seperti itu ya Penelitian yang ilmiah Untuk selanjutnya Kita akan membahas mengenai Jenis penalaran Jenis penalaran itu sendiri ada dua Yang pertama deduksi dan induksi Kalau yang deduksi ini Proses berpikir Menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum Ke hal yang lebih khusus Jadi nanti disajikan Gambaran umum sebuah fenomena Kemudian ditarik kesimpulannya pada hal yang lebih khusus Contoh disini ada pernyataan satu Manusia makhluk sosial Kemudian pernyataan dua Budi adalah manusia Kesimpulannya Budi makhluk sosial Sedangkan induksi Medode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus Untuk menentukan hukum umum Contohnya nanti Ketika dalam sebuah penulisan Kita buat dulu peristiwa khususnya Contoh Orang asmat mempunyai badat tegap Hidung mancung Dan berambut keriting Nah nanti Pada penjelasan selanjutnya Merupakan Hukum umumnya Nanti kita jelaskan lebih lanjutnya Bahwa orang asmat Ternyata Mempunyai badan tegap Hidung mancung Dan berambut keriting Nanti bisa dilanjutkan dengan Penjelasan-penjelasan lainnya Itu adalah perbedaan Jenis penelaran Antara Deduksi dan induksi Penelitian itu sendiri Apa? Penelitian adalah Usaha menarik kesimpulan Yang dapat dipercaya kebenarannya Yang dilakukan dengan sadar Dan teliti Menurut prosedur ilmiah tertentu Kemudian yang kedua Penelitian adalah Aktivitas ilmiah Yang menggunakan Metode ilmiah logis Dan sistematis Untuk menguji Satu atau beberapa hipotesis Terhadap satu Atau beberapa masalah Di dalam dunia empiris Melalui pengumpulan data Atau data collecting Serta penelitian Merupakan suatu proses Atau rangkaian langkah Yang dilakukan Secara terencana Dan sistematis Untuk mendapatkan Pemecahan masalah Atau jawaban terhadap Pertanyaan-pertanyaan tertentu Jadi sebuah penelitian ini Adalah menarik kesimpulan Usaha-usaha Menarik kesimpulan Yang dapat dipercaya kebenarannya Dengan menggunakan Prosedur ilmiah Disini disusun Secara logis Dan sistematis Menggunakan akal sehat manusia Dan sistematis Urut-runtut Untuk menguji suatu Hipotesis Atau dugaan Atau alternatif jawaban Yang ingin kita ketahui Pada sebuah fenomena Sosial Melalui Dunia empiris Apa adanya Kemudian Tiga syarat penelitian Ada tiga syarat Untuk melakukan penelitian Yaitu yang pertama Terencana Direncanakan dulu Yang kedua Sistematis Urut Secara sistematikanya Sudah Harus sesuai Prosedurnya Kemudian Mengikuti prosedur ilmiah Urut-runtut Dan sesuai prosedur ilmiah Kemudian Sikap seorang peneliti Yaitu yang pertama Objektif Dalam memandang suatu fenomena Bukan Dengan subjektif Atau Menggunakan pendapat Atau opini Diri pribadi Si peneliti Jadi apa adanya Dalam fakta yang ada Di lapangan Kemudian kompeten Yaitu Memiliki kompetensi Atau kemampuan Untuk meneliti Jadi jangan sampai Nanti kita Ketika hendak Mau meneliti Di tengah jalan Berhenti Tidak tahu arah Kemudian Tidak mampu Untuk melanjutkan Kemudian yang ketiga Faktual Fakta Berdasarkan fakta-fakta Yang ada Bukan katanya Bukan Mengada-adakan Suatu Fakta Yang Tidak tahu Kebenarannya Jadi karena ilmiah Berarti harus dipercaya Gitu ya Kemudian Secara garis besar Langkah-langkah penelitian Dibagi dalam Tiga langkah Yaitu Yang pertama Pembuatan Rancangan penelitian Yang kedua Pelaksanaan penelitian Dan yang ketiga Pembuatan Laporan penelitian Untuk selanjutnya Kita perlu tahu juga Jenis penelitian ini Ada Dibagi menjadi lima Yang pertama Berdasarkan tujuannya Ada dua Dasar Dan terapan Berdasarkan metodenya Ada penelitian historis Penelitian eksperimen Dan penelitian observasi Yang berdasarkan Pemberian informasi Itu ada Tiga juga Eksploratif Deskriptif Dan eksplanasi Kemudian yang Yang keempat Berdasarkan data Yang dikumpulkan Ada kualitatif Dan kuantitatif Berdasarkan tempat pelaksanaan Ada laboratorium Lapangan Dan perpustakaan Untuk jenis-jenis penelitian ini Nanti akan ada Videonya itu sendiri Karena perlu penjelasan Lebih Mendalam lagi Supaya lebih Bisa mudah dipahami Kita hari ini Akan fokus Mengenai Langkah pertama Yaitu Pembuatan Rancangan Penelitian Oke Pada dasarnya Dalam Melakukan Rancangan Penelitian ini Terdiri dari Delapan Bagian besar Yaitu Yang pertama Penelitian Terdahulu Yang kedua Latar belakang Masalah Ketiga Perumusan Masalah Keempat Pertanyaan Penelitian Kelima Tujuan Dan manfaat Penelitian Keenam Landasan Teori Ketujuh Hipotesis Dan yang terakhir Metodologi Penelitian Untuk Melakukan Penelitian Sebenarnya Yang pertama Harus kita Ketahui Adalah Kita harus Menentukan Topik Penelitian Apa yang Akan kita Buat Jadi Tentukan dulu Topiknya Kemudian Kalau kita Sudah tentukan Baru nanti Kita buat Judulnya Membuat Variable Kemudian Nanti Ketika kita Sudah membuat Judulnya Kita harus Melakukan Pencarian Mengenai Penelitian Terdahulu Apakah Topik Yang ingin Kita Teliti Ini Pernah Diteliti Oleh Orang Lain Jadi Kita Perlu Tahu Dan Mencari Tahu Penelitian Terdahulu Itu Seperti Apa Jangan Sampai Kita Nanti Memberikan Hasil Yang Sama Atau Sampai Pada Pelagiarisme Jadi Untuk Referensi Saja Selanjutnya Menentukan Topik Atau Masalah Sosial Sebagai Fokus Penelitian Sebelum Kita Melakukan Penelitian Kita Perlu Tentukan Topik Atau Pokok Permasalahan Dari Suatu Penelitian Atau Tema Pokok Permasalahan Penetapan Topik Dalam Penelitian Sangat Penting Karena Topik Lebih Menonjolkan Inti Persoalan Dan Dapat Menegaskan Batasan Masalah Yang Dapat Membantu Mengarahkan Dalam Menentukan Judul Dalam Menentukan Topik Ada Beberapa Hal Yang Perlu Diberhatikan Yang Pertama Topik Penelitian Harus Sesuai Dengan Minat Peneliti Yang Topik Yang Dipilih Haruslah Topik Yang Bisa Diteliti Oleh Peneliti Jangan Sampai Kita Menyukai Topik Tersebut Tetapi Tidak Mampu Untuk Menelitinya Kemudian Data Cukup Tersedia Jangan Sampai Nanti Kita Kesulitan Untuk Mencari Data Untuk Penelitian Kita Selanjutnya Ada Topik Memiliki Kegunaan Yang Praktis Bisa Diterapkan Dalam Kehidupan Dalam Pemecahan Permasalahan Bermanfaat Dan Penting Untuk Diteliti Jangan Sampai Nanti Kita Meliti Sesuatu Yang Kurang Ada Manfaat Selanjutnya Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Perbedaannya Penelitian Kuantitatif Memiliki Ciri Yang Pertama Ada Intervensi Terhadap Subjek Jadi Subjek Kita Berikan Intervensi Atau Pertanyaan Yang Sudah Kita Tentukan Misalnya Dibagikan Questionnaire Data Berupa Angka Subjek Banyak Terdapat Jarak Dalam Interaksi Antara Peneliti Dan Subjek Penelitian Untuk Menjaga Objektivitas Penelitian Kemudian Ada Analisis Data Setelah Data Terkumpul Sedangkan Untuk Pendekatan Kualitatif Memiliki Ciri Bersifat Alamiah Data Penelitian Bersifat Deskriptif Atau Penggambaran Yang ketiga Subjek Terbatas Kontak Personal Secara Langsung Bisa Menggunakan Wawancara Secara Mendalam Secara Langsung Oleh Subjek Penelitian Kemudian Analisis Dilakukan Secara Induktif Kita Tentukan Dulu Apa Kemudian Nanti Kita Cari Pengembangan Informasi Dari Informan Itu Secara Berkelanjutan Seperti itu Nanti Bisa Jadi Dalam Kualitatif Ini Bisa Ditemukan Hal-hal Baru Di Tengah Penelitian Memilih Subjek Penelitian Sebagai Sumber Data Dan Informasi Subjek Penelitian Atau Respondent Adalah Pihak Yang Dijadikan Sebagai Sample Dalam Sebuah Penelitian Untuk Populasi Sendiri Merupakan Keseluruhan Elemen Atau Unit Elementer Atau Unit Penelitian Atau Unit Analisis Yang Memiliki Karakteristik Tentu Yang Dijadikan Sebagai Objek Penelitian Sedangkan Sample Adalah Bagian Kecil Dari Anggota Populasi Yang Diambil Menurut Prosedur Tentu Sehingga Dapat Memakili Populasinya Ini Penjelasan Untuk Pengambilan Data Untuk Pendekatan Kuantitatif Karena Menggunakan Istilah Responden Populasi Sample Itu Biasanya Digunakan Untuk Subjek Penelitian Yang Banyak Nanti Ada Teknik Pengambilan Data Pengumpulan Data Dari Pendekatan Kuantitatif Teknik Sampling Kita Jelaskan Secara Mendalam Di Video Mengenai Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Ada Gambarnya Untuk Mengambil Sample Mulai Dari Populasi Itu Banyak Kemudian Kita Ambil Bagian Kecilnya Yaitu Kita Sebut Sample Kemudian Ada Pengumpulan Data Jenis Data Itu Ada Tiga Menurut Cara Perolehannya Data Terdiri Dari Data Primer Dan Data Sekunder Perbedaannya Data Primer Adalah Data Yang Diperoleh Secara Langsung Ketika Kita Berada Di Lapangan Sedangkan Sekunder Adalah Data Yang Diperoleh Secara Tidak Langsung Bisa Bisa Melalui Koran Perpustakaan Studi Perpustakaan Seperti Itu Kemudian Menurut Sifatnya Data Terdiri Atas Data Kualitatif Dan Kuantitatif Sama Seperti Penjelasan Sebelumnya Kualitatif Berisikan Penjelasan Analisis Sedangkan Kualitatif Berisi Rumus Statistik Atau Angka Menurut Sumbernya Data Dibagi Menjadi Data Internal Dan Data Eksternal Data Internal Itu Data Yang Berasal Dari Dalam Penelitian Itu Sendiri Sedangkan Eksternal Berasal Dari Luar Jadi Misalnya Kita Mencari Informasi Tambahan Dari Buku Seperti Itu Nah Itu Adalah Materi Kita Kali Ini Apabila Ada Salah Pengucapan Atau Tipo Mohon Dimaklumi Dan Mohon Maaf Sekian Wassalamualaikum